Pada 14 Desember 2018 mendatang di Kota Batam akan digelar Konferensi Syahadah Internasional 2018 yang menghadirkan para ulama dari 25 negara. Selain itu juga akan ada beberapa kegiatan yang melibatkan 55 negara yang akan diselenggarakan dari 12 hingga 16 Desember 2018. Hal ini disampaikan pada pre-launching yang dilakukan oleh Global Syahadah Mission dari negeri jiran Malaysia selaku penyelenggara. Konferensi Syahadah Internasional 2018 ini rencananya akan digelar pada tanggal 14 Desember 2018 di Masjid Agung Batam Center dan dibuka secara langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad. Penyelenggaraan kegiatan ini juga telah bekerjasama dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Batam dan Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Taten Rustandi, Ketua Panitia Konferensi yang juga sebagai pengurus FKPP Kota Batam mengatakan program GSM ini setiap tahunnya akan dilaksanakan di berbagai negara dan tahun ini Batam terpilih karena lokasinya yang strategis di antara berbagai negara di Asia. Insya Allah acara ini akan memberikan manfaat karena di dalamnya ada beberapa acara yang berguna untuk seluruh elemen masyarakat bukan hanya umat Islam. Seperti IMQR misalnya itu adalah sejenis ISQ. Kalau Indonesia ISQ, dia IMQR itu berguna atau bermanfaat untuk semua agama dan akan digunam semua. Bukan hanya umat Islam, tapi semua agama kemudian juga ada yang kedua, ada interfaith dialog yaitu dialog antara agama yang nanti kami berkoordinasi dengan FKUB, Kota Batam dan Provinsi. Insya Allah kita akan hadirkan seluruh agama yang di Indonesia. Itu kita akan hadirkan para pemimpinnya untuk sama-sama berdialog, menjalin kerjasama, untuk mencari kebaikan bersama, harmonisasi dan keamanan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Erizal Abdullah mengatakan, Kantor Kementerian Agama Kota Batam telah siap untuk memfasilitasi kegiatan berskala internasional ini. Kegiatan ini juga diharapkan akan menambah pengetahuan umat Islam tentang kandungan yang lebih luas pada kalimat syahadah. Selain itu juga akan meningkatkan sikap toleransi antar umat beragama. Acara ini positif. Pertama, ada unsur penguatan pemahaman kita sebagai kandungan Islam, bagaimana sesudahnya dua kali masyarakat itu dalam kehidupan kita. Ternyata itu bukan hanya sekedar kita ucapkan, lalu kita pahami. Tapi juga bagaimana kita bisa mendalami dua kali masyarakat itu, menjadi sebuah sefirir, sebuah semangat, dan itu bisa memotivasi kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT, kemudian membuat kita semakin bersemangat untuk mengisi hari-hari kita dengan kehidupan dan bergunaan untuk diri kita, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata.